Selamat berjumpa kembali dengan channel Kiyagung. Saat ini saya menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh warga desa yang ada di sekitar saya ketika kami makan di warung. Pertanyaannya sederhana, apakah itu politik? Kalau politik baik, kenapa negara ini dalam situasi terus-menerus adanya pertengkaran dan pertikaian? Ya tidak semudah yang kita duga bahwa kita harus kembali kepada apa itu hakikat politik. Ya pada dasarnya hakikat politik itu satu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuan dari satu komunitas atau masyarakat. Sedangkan tentu tujuan hidup ini adalah tentang kesejahteraan lahir dan keantin. Yang kedua adalah keadilan yang dijalankan ya seadil-adilnya oleh para pemimpin. Jadi politik itu mempunyai tujuan yang mulia. Lalu kenapa politik itu selalu ada pertengkaran? Ya sudah barang tentu karena politik itu satu cara untuk memilih pemimpin. Dan orang banyak yang ingin menjadi pemimpin. Sehingga disitu maka muncullah berbagai kelompok yang berbeda-beda untuk memilih pemimpin. Jadi pertentangan atau perdebatan atau kompetisi itu selalu muncul setiap saat. Lalu politik memberikan satu platform, memberikan satu rumus atau memberikan satu payung hukum agar supaya pertengkaran atau perdebatan atau kompetisi itu berjalan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu berbagai sistem yang diterapkan, ada sistem yang bersifat langsung, pemilihan, pemimpin secara langsung, ada yang melalui perwakilan. Atau dua-duanya langsung tetapi juga perwakilan. Dan di dalam relasi kekuasaan dan rakyat inilah yang sesungguhnya menjadi problematika di dalam teori-teori politik. Karena bagaimanapun juga dua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan di dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku. Lalu siapakah aktor di dalam politik ini? Yaitu warga negara yang terpilih, warga negara yang mempunyai kredibilitas dan integritas yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pemimpinnya. Maka ada pemilihan umum, pemilu dan pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dan lain-lain. Dan sistemnya adalah siapa yang banyak itu yang menang. Ya sesungguhnya pada awalnya di Yunani sendiri, demokrasi ini kurang ideal. Karena rakyat yang memilih itu mungkin saja karena lebih banyak dibandingkan dengan sebagian kecil dari orang yang sesungguhnya mempunyai kemampuan yang baik. Tetapi karena rakyat yang banyak, sehingga ya mayoritas rakyat itulah yang menang dan biasanya dari kelompok-kelompok mereka. Maka Aristoteles juga menyaksikan bahwa demokrasi itu bisa berjalan lancar apabila memenuhi standar kompetensi dan integritas. Tapi kenyataannya rakyat sendiri punya pilihan yang lain yang mungkin tidak memenuhi standar itu tapi menang di dalam kompetisi pemilihan pemimpin karena mendapatkan suara terbanyak. Dan kalau sekarang kemudian selalu saja ada pertikaian atau perbedaan pendapat antara pemimpin dan yang dipimpin ya karena masing-masing pihak, masing-masing kubu yang menang akan mempertahankan, yang kalah akan merebut kekuasaan. Sehingga itulah yang menjadi pokok persoalan. Hanya saja bagaimana politik ini dapat memayungi semua kepentingan ini agar tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi anarkistik misalnya. Nah kalau Machiavelli lebih tegasnya bahwa ya karena mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan itu dibutuhkan suatu taktik dan strategi. Dan cara-cara yang digunakan itu tak terbatas oleh karena Machiavelli mengatakan bahwa ya dengan cara apapun dapat digunakan apabila itu untuk mempertahankan kekuasaan dan juga untuk merebut kekuasaan. Oleh sebab itu di dalam politik gitu kita mesti harus berpikir secara aja gitu. Politiknya sendiri itu kan bagus tadi digunakan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, menanamkan rasa aman, damai, sejahtera gitu. Hanya saja karena cara-cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan itu bergantung juga kepada sistem politik maupun kepada pribadi atau karakter dari pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu demokrasi yang baik adalah yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan. Dan antara kekuatan massa dan kekuatan elit politik yang tengah berkuasa ini selalu saja terjadi ketegangan-ketegangan Karena proses-proses politiknya, jadi yang saya katakan sebagai proses pengambilan politik yang sepihak itu bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan oleh karena itu masing-masing antara rakyat dan penguasa rakyat sendiri ingin Kepentingannya dilindungi dan pencapaian kesejahteraan itu transparan dapat dimengerti secara lebih mudah. Hanya saja dalam hal ini penguasa sendiri yang dalam tanda betik adalah selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Hanya saja caranya mungkin yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah perbedaan ini sesungguhnya dapat dijembatani oleh lembaga legislatif. Lembaga yang mewakili aspirasi dari masyarakat. Hanya saja terkadang juga aspirasi masyarakat ini terhenti pada kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing yang mewakili itu. Sehingga di dalam negara-negara yang kuat itu senator atau anggota legislatif itu betul-betul dipilih orang-orang yang punya komitmen dan identitas yang tinggi untuk membela kepentingan yang diwakili itu. Namun demikian ya di dalam banyak hal oleh karena ya keterbatasan-keterbatasan penyaluran aspirasi itu juga bisa dikalahkan dengan kepentingan politik praktis. Misalkan mempertahankan jabatan ataupun mempertahankan bisnis. Juga kepentingan-kepentingan yang lain. Nah di dalam carut-marut hubungan antara rakyat dan kekuasaan inilah yang kemudian disimbulkan menjadi pokok atau inti dari apakah itu politik. Sehingga kalau kita sekarang ini percaya terhadap demokrasi maka agar supaya tidak terjadi berbagai macam ya split atau pertikaian atau perdebatan di dalam masyarakat ya harus dikembalikan pada prinsip-prinsip pencapaian kesejahteraan secara transparan berbuka, berpartisipasi masyarakat secara luas di dalam proses kekuasaan. Yang kedua juga kekuasaan itu memberikan keadilan yang sama berhadap seluruh warga masyarakat maupun terhadap penguasa. Sehingga rasa keadilan dan rasa kesejahteraan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini dapat memberikan ketenteraan dan ketenangan. Namun demikian, bagaimanapun juga sekarang ini lahirnya berbagai media elektronik, khususnya media sosial dimana setiap orang mampu menjadi sumber, mampu ya mengubahkan pendapatnya secara pribadi mampu mengatakan apa saja yang dia pikirkan tanpa melalui saluran-saluran yang sifatnya itu formal sebagaimana yang dikendaki oleh politiknya. Nah, jadi ada dua kamar ya, satu kamar publik, yaitu tempat dimana opini atau pendapat masyarakat secara bebas dapat dipertukarkan. Yang kedua adalah saluran resmi atau yang berhifat konvensional. Nah, di dalam politik itu juga tidak semudah yang kita bayangkan karena politik sendiri juga mempunyai kamar-kamar yang masing-masing selalu berusaha untuk, ya, mempertahankan kuasa mereka karena untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin dari kelompok, ya, mungkin kita tidak tahu siapa, tidak tahu aktor-aktornya. Hanya saja, orang membayangkan cara berkompetisi di dalam politik itu, ya, seperti permainan sepak bola, ada pemain inti, kemudian ada penonton yang aktif yang ada di stadion, tapi juga ada penonton yang ada di luar. Bahkan, ada penonton yang tidak tersentuh di dalam politik, yang disebut dengan, ya, kaum apatik. Ya, kaum apatik ini adalah orang yang tidak serta-merta memikirkan apa itu politik, apa itu keadilan, apa itu kesederaan, ya. Karena, ya, biasanya mereka tidak mempunyai kepentingan dalam hal berusaha dengan persoalan-persoalan kenegaraan. Juga tidak berpikir tentang dirinya sendiri maupun pelompoknya. Yang penting mereka menjalani kehidupan secara lebih bebas, ya, tanpa diikat oleh aturan-aturan yang sesungguhnya dikenakan pada setiap warga negara. Nah, jawabannya lalu apa yang disebut politik? Ya, jawabannya bahwa masyarakat itu sebagai arena berkompetisi. Nah, kalau arena berkompetisi, ada sistemnya, ada sistem yang formal, yaitu pemilihan. Yang kedua, ya, di luar pemilihan. Tetap saja perebutan kekuasaan atau, ya, upaya-upaya untuk memperoleh kekuasaan atau menjadi pemimpin itu yang menjadi pokok-pokok persoalan politis. Itu adalah pengertian yang barangkali perlu kita sadari sehingga seperti kita menonton sepak bola, maka kubu-kubu yang bertempur untuk menang itulah yang kemudian bermain. Dan, ya, tentu saja wasitnya yang membutuhkan wasit yang tegas, yaitu masyarakat sendiri yang dapat menilai bagaimanakah atau siapakah yang bakal menjadi pemimpin mereka. Saya kira itu penjelasan saya, sehingga normal bahwa di dalam negara demokrasi itu setiap orang dapat berpartisipasi, ya, baik melalui opini publik maupun pendapat, maupun juga datang ke tempat-tempat pemupukan suara untuk menentukan kemungkinan bagi mereka. Nah, dan semoga peraturan-peraturan yang memberikan petunjuk rasa damai dan rasa aman kepada masyarakat, apabila itu ditakati oleh semua pihak, maka insya Allah politik itu akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.